Saya mau katakan kepada kita semua untuk jangan jauh dari Tuhan Why? Beberapa hari yang lalu saya sudah katakan di dalam video saya Bahwa hari-hari ke depan bukan semakin baik tapi semakin jahat Ini adalah peringatan dari Tuhan Ketika kita dapat peringatan ini, kita harus meresponi Kita harus menangkap dan meresponi Dengan cara kita semakin dekat dengan Tuhan Firman Tuhan bilang begini di dalam Ibrani 10 ayat 25 Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat Garis bawahi ada kata Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Dan juga garis bawahi saling menasihati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan Garis bawahi Ini merupakan perintah yang Tuhan kasih kepada kita Untuk kita selalu hubungan dekat dengan Tuhan Pertemuan ibadah bukan hanya hubungan kita di dalam gereja Tetapi ketika yang sudah berkeluarga Bangun mesbamu Jangan biarkan kasih Tuhan jauh di dalam keluargamu Dan juga hubungan pribadi kita dengan Tuhan Jangan jauh Izinkan Tuhan berbicara banyak dalam hidup kita Rok kudus ada di dalam hati kita Aktifkan itu Izinkan Rok kudus berbicara banyak Di dalam hidup kita Jangan kita yang banyak Kerewetnya Jangan kita yang banyak bantahannya Jangan kita banyak meminta Tapi lebih banyak Tuhan yang berbicara Tuhan yang mengarahkan kita Untuk mencapai kehendaknya Penting banget itu Semua katakan gini Di dalam doa Bapak kami Bilang seperti ini Matius 6 ayat 10 Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Tuhan menginginkan kita Untuk menciptakan kerajaan Allah Di bumi seperti di sorga Kerajaan Allah di bumi ini Harus dihadirkan Jadilah kehendak Tuhan Yang harus kita ciptakan di bumi ini Seperti di sorga Seringkali kita salah memahami Tentang kerajaan Allah Di dalam Matius 6 ayat 33 Bilang kayak begini Carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya ditambahkan kepadamu Perhatikan baik Kata ditambahkan Seringkali kita salah memahami Sehingga kita keluar dari jalur ya Tuhan Mengikut Tuhan karena berkat Mengikut Tuhan karena Hidupnya semakin Diberkati Baik itu bentuknya Bisnis kita sukses Ekonomi kita meningkat Bukan itu Tapi kerajaan Allah berbicara Tentang hal ini Di dalam Roma 14 ayat 17 Sebab kerajaan Allah Bukanlah soal makan dan minum Tetapi soal kebenaran Dan sejahtera Dan suka Cita oleh Roh Kudus Kerajaan Allah Bukan soal makan dan minum Tapi bicara tentang kebenaran Damai sejahtera Dan suka cita oleh Roh Kudus Artinya gini Yang ditambahkan itu adalah Suka cita kita Mungkin kita mengalami Kedukan yang sangat Mendalam Dan mungkin kita kehilangan Pengharapan Dan kita tidak peka Maksud Tuhan Dalam hidup kita Dan kita Mungkin iman kita Hanya stabil aja Tidak meningkat Secara Kerohanian kita Tapi ketika kita Mencari Kerajaan Allah Dan kebenarannya Dan kita Mempraktekan hal itu Kita akan ditambahkan Suka cita kita Masalah Tidak akan Lebih besar Dari suka cita kita Saya mau katakan Pengharapan yang putus Yang hilang Akan Tuhan berikan Kepekaan yang paling penting Ketika Raja Salomo Diperhadapan dengan Dua wanita Dan satu orang anak Yang dimana Dua-dua ini mengakui bahwa Itu adalah anaknya Singkat cerita Raja Salomo Meninggalkan mereka Dan Raja Salomo Masuk ke kamar Masuk ke kamar Kunci pintu Dia berdoa kepada Tuhan Dia minta hikmat Minta kepekaan Dari Tuhan Untuk menunjukkan Siapa ibunya Dia tidak meminta Kekayaan Dia tidak Minta apapun Yang ada di bumi ini Dia hanya minta Hikmat Tuhan Singkat cerita Dia mendapatkan Hikmat Tuhan Dan dia Mulai tahu Siapa ibunya Sebenarnya Raja Salomo Mengatakan Kepada dua wanita ini Ya sudah Bagi dua aja Artinya Dimutilasi Bagi dua aja Soalnya Dua-duanya Mengakui ibunya Tapi Singkat cerita Ibu Kandung Aslinya Bilang seperti ini Jangan Biarkan Anak ini Bersama Wanita itu Nah Ketahuan kan Ibu aslinya Tidak tega Kalau anaknya Dibunuh Itu bicara Tentang Kepekaan Carilah Kerajaan Allah Dan kebenarannya Ketika kita Sudah mendapatkan Hal itu Kita ciptakan Suasana Sorga Di bumi ini Kita Praktekkan Kehendak Tuhan Saya mau katakan Gini Untuk kita Memiliki Kerajaan Allah Kita harus Mengikuti Hidup Standarnya Yesus Yaitu Menjadi Serupa Dan Segambar Arti Serupa Dan Segambar Seperti Yesus Itu Bicara Tentang Karakteristik Kita harus Sama Seperti Yesus Penting Banget Untuk Kita Memiliki Hal Itu Yesus Adalah Kasih Saling Mengasihi Yesus Adalah Pengampun Saling Mengampuni Yesus Adalah Rendah Hati Kita Belajar Rendah Hati Kepada Siapapun Itu Sekalipun Itu Orang Yang Bikin Kita Selalu Kesel Hidup Kita Harus Memiliki Karakter Seperti Itu Baru Kita Bisa Menciptakan Kerajaan Allah Di Bumi Ini Penting Banget Saya Mau Katakan Bagaimana Supaya Kita Bisa Menkehendaki Kerajaan Allah Dalam Hidup Kita Apa Yang Harus Kita Lewati Kisah Para Rasul 14 22 Di Tempat Itu Mereka Menguatkan Hati Murid Murid Itu Dan Menasehati Mereka Supaya Mereka Bertekun Di Dalam Iman Dan Mengatakan Bahwa Untuk Masuk Dalam Kerajaan Allah Kita Harus Mengalami Banyak Kesengsaraan Kehidupan Ini Adalah Proses Sekali Lagi Saya Katakan Hidup Ini Adalah Proses Kita Harus Melewati Step By Step Langkah Demi Langkah Kita Untuk Kita Menggapai Kerajaan Allah Menciptakan Kerajaan Allah Dan Kehendak Allah Di Bumi Seperti Di Sorga Kita Harus Melewati Beberapa Hal Yang Mungkin Jauh Dari Pikiran Kita Yang Mungkin Yang Mengesalkan Kita Yang Mungkin Yang Membuat Kita Penuh Dengan Amarah Yang Mungkin Dimana Penuh Dengan Keputus Asaan Hal Itu Harus Ada Di Dalam Pribadi Kita Semakin Kita Diasah Kita Semakin Tajam Kita Menghadapi Kesengsaraan Hidup Kita Jangan Kita Jauhi Jangan Kita Hindari Tapi Kita Hadapi Sebab Dari Hal Itulah Kita Akan Menjadi Pribadi Yang Dewasa Di Hadapan Tuhan Yes Ketika Saya Mau Katakan Gini Ketika Kita Hidup Kita Sudah Seperti Kristus Menjadi Serupa Dan Segambar Karakteristik Karakteristik Ada Di Dalam Pribadi Kita Kita Akan Menjadi Terang Dan Kita Menerangi Setiap Kegelapan Dan Saya Katakan Juga Kita Akan Menjadi Garam Kita Akan Mengasinkan Setiap Orang Orang Yang Belum Mengenal Yesus Melalui Hidup Kita Nama Tuhan Dipermuliakan Melalui Hidup Kita Kita Bisa Memenangkan Banyak Jiwa Untuk Kemuliaan Tuhan So Sebelum Kita Melakukan Hal Yang Besar Perkara Besar Yang Tuhan Berikan Dalam Hidup Kita Jangan Tinggalkan Ibadah Kita Ibadah Bicara Tentang Hubungan Pribadi Kita Dengan Tuhan Baik Itu Pribadi Kita Sendiri Baik Itu Yang Sudah Menikah Di Dalam Keluarganya Dan Juga Dimanapun Tuhan Tempatkan Hidupmu Jangan Jauhkan Hubunganmu Dengan Tuhan Ijinkan Tuhan Yesus Lebih Banyak Bicara Melalui Rauh Kudus Yang Dia Tempatkan Dalam Hidup Kita Jangan Kita Yang Banyak Komplain Kepada Tuhan Jangan Kita Banyak Meminta Tolong Kepada Tuhan Tapi Biarkan Rauh Kudus Yang Banyak Bertanya Dalam Hidup Kita Biarkan Rauh Kudus Yang Akan Mengarahkan Kita Untuk Kita Bisa Mencapai Kebenarannya Come on Jadilah Pribadi Yang Dewasa Di Hadapan Tuhan Dan Nama Tuhan Di Permuliakan Kiranya Firman Tuhan Ini Memberkati Kita Semua Tuhan Yesus Memberkati See you Tuhan